Breaking News Sumsel 24 Jam Jangan lupa tekan tombol lonceng, subscribe, like, dan share Sumbangan hibas sebesar 2 triliun rupiah Untuk penangan COVID-19 di Sumatera Selatan Yang diberikan keluarga Mendiang Aki Ditio Diduga hoax alias bohong Hal ini ditandai dengan diamankannya putri Mendiang Aki Ditio Herianti Yang dipimpin langsung Direktur Intel Kampolda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro Tak beberapa kemudian dokter keluarga Aki Ditio Profesor Dr. Hardy Darmawan juga mendatangi Mappolda Sumsel Usai berbincang dengan diri Intel Kampolda Sumsel Dokter yang juga hadir dalam acara simbolis penyerahan bantuan tersebut Juga dibawa masuk ke ruang di Intel Kampolda Sumsel Sementara itu Direktur Intel Kampolda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro mengatakan Bahwa sumbangan 2 triliun rupiah tersebut tidak ada Hingga berita ini diturunkan Baik putri Mendiang Aki Ditio dan dokter keluarga Aki Ditio Masih menjalani pemeriksaan Seperti diketahui penyerahan sumbangan sebesar 2 triliun rupiah Langsung diterima Kapolda Sumsel Profesor Dr. Eko Indraheri Dalam penyerahan itu juga dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu Dan Danrem 044 Garuda Dempo Brikjan TNI Jauhari Agus Suraji Bapak sudah ada kemarin tuh Dia mengatakan kepada saya sudah ada Nah dia ngomong bahwa semuanya diserahkan Pak Masih Bapak setuju gak di penjara masuk Masa sih Enggak makanya Dianya Dianya Yang heboh-iboh herianti Apakah setuju kalian di penjara? Keluarganya dong Dia mengatakan kepada saya Terus gimana tuh? Pro pernah melihat bentuk visi keluarga Nah sekarang Profesor Ini ternyata kemarin tidak ada Dan untuk Profesor Profesor perlu minta maafkan Masa-masa Masa-masa Ini bisa Ya kamu tidak ada Ini minta maafkan Oke 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 Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak